itu gak terlalu kelihatan, gue di sini mau gak? iya, masih gini aja ini, sini banget udah, hai guys gimana? ee, selamat datang di Nongkrongannya Om Jujur bersama teman-teman Om Jujur yang masih muda-muda ini hahaha muda-muda awet muda-muda awet hahaha ya, kita biasanya sih emang nongkrong begini nongkrong, ee gak jelas ngomongannya yaa yaudah, nikmatin aja hahaha, kita mau bahas apa nih oh, lu kemarin katanya itu ketipu bukan ketipu gimana-gimana ceritanya? jadi temen gue ngepon gue habis itu dia bilang ada yang hubungin dia pakai profile picture gue terus ngajakin bisnis bareng lagi namanya sama gak? eh iya, nama lu siapa bro? coba kenalin dulu sama teman-teman om siapa nih? om dey lah, om dey om dey iya kan? jangan pakai nama lah hahaha, kamu kenapa? habis itu dia nama gue, nama panjang gue bener terus profile picture gue bener terus itu nomornya bukan gue habis itu ngajakin ngajakin itulah temen gue diajakin usaha terus dia bilang eh gue udah ini yang di yang penipu itu dia bilang mau gak cuman cuman berapa jam itu nanti balik duitnya sekian gitu hmm temen gue tertarik dong jadi misalnya gue sama om indra gitu kan terus gue bilang bro gue pinjem duit misalnya 50 juta sebentar aja gue mau ngambil barang ini gitu nanti kalau misalnya itu gue langsung bisa jual nih gue jual 60 juta kita bagi dua jadi gue goceng gue goceng gitu iya kayak gitu habis itu temen gue kan tertarik kan dia nyertain juga apa eee kayak kita kan kalau ada slip transaksi living primo gitu kan ada tuh dibikin sama dia nih gue udah transfer ke orang ininya lah biar cukainnya lah atau apa kayaknya keke juga bisa bikin ya ke pakai kanva ya ke iya dia bilang ini koko ruangannya sekian lah gede lumayan gitu nah nanti setelah beberapa jam jadi dia ini bilangnya mau apa ngelepasin sepeda bromton dia dapet 24 piece sepeda bromton udah dibia cukai tuh gimana? ketahan dibia cukai dibilang gitu padahal satu aja kata temen gue kan susah buat dapetin itu kan satu aja gitu loh untuk pesennya udah abis itu temen gue tertarik dia juga gak aware mungkin ada setengah hipnotis juga kali gitu terus aja ya udah panjang panjang temen gue sampe siang tuh dia whatsappan terus sama yang depaus itu mungkin masih dilindungi ya sama Allah gitu ya maksudnya yang pake identitas lu gitu iya iya gak lama dia aduh gue coba konfirmasi karena dia udah gak kontak sama gue udah lama kan nomor demi masih yang lama telpon gue gue angkat eh bang apa kabar gue bilang gitu wah ke tanya abis itu dia bilang ini apa eee dem tadi lu ngajakin gue enggak waduh gue ketipu kata dia untung belum transfer hampir untung konfirmasi dulu ke lu ya konfirmasi ke nomor gue untung yang nomor lama masih gue pake kan gitu pinter lagi pinter ya kalau gak kena itu iya tapi lu ngerasa dia orangnya bener gitu apanya misalnya kayak misalnya kayak gue misalnya kayak bener gitu yang kontak itu iya jadi itu orang kan gue manggil temen gue itu namanya Bang Ica dia tau namanya eh batisnya gitu tau tau misalnya gue bang jujur gitu terus gaya-gaya gue juga kan gue pake aneh ente kan sama dia kan kalau whatsapp kan abis itu yaudah bang Ica itu percayalah karena gaya whatsappnya juga sama kayak gue whatsapp ke dia gitu loh hmm bisa persis gitu ya nah itu dia terus profile picture gue gak tau ngambil dari mana medsos atau apa profile picture gue muka gue bener padahal gue kalau di whatsapp gak pernah pasang muka lah gak pernah pasang pasangnya apa gue? ya foto-foto yang itu lah foto pemandangan atau apa gak lupa gak lupa ya kemungkinan juga dialognya dari whatsapp tuh bisa aja kan gimana taunya ya kita pelajarin kan ada yang kunci ada yang enggak gitu ya yang umum gitu oh sumpahnya antara pak demi ke temennya temennya siapa ada juga kan tampilan di profile ini ada biasanya mungkin lagi itu iya mungkin tapi gak tau sih apa masih dari circle kita juga apa enggak sih gitu tapi yang pasti itu dari ngambil dari FB karena gue gue upload upload foto itu cuma di FB dan rupanya FB itu kalau gak temenan gue baru tau kemarin kita bisa ngeliat ininya foto-foto orang yang gak temenan bisa tetep ya tapi bisa di log gak sih ke FB itu? nah itu gue gak tau tuh kemarin gue coba lock tuh semua lock lock gitu rupanya kalau kita gak temenan FB itu bisa ngeliat foto-foto orangnya dulu emang sengaja kan biar cari temen bisa nyari temen nah itu bahaya tuh dan rupanya oh tinggal di safe 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 tapi kok dia tau kayak ngomong lu apa mungkin nebak doang kali ya nebak doang mungkin kali gak tau juga sih untung temen gue tuh ngubungin gue langsung udah disitu gue bilang hampir tuh dia hampir berapa duit? berapa duit? dimintai 50 sekian berapa gitu 50-an lah ya mungkin kalau 2 juta 3 juta langsung gak ada cepet ya? iya 2 juta 3 juta gue balikin 5 jam jadi 5 juta gitu kan berapa jalan kali gue pintanya sama lu 2 juta 3 juta deh gue langsung gue langsung bikin nomor baru aneh ente sama dia 2 juta 3 juta aja gak usah banyak-banyak hahaha bener kayak gitu sih ya abis itu udah gue sharing aja biar yang udah-mudahan yang lain gak kena lah gitu terus gue liat juga apa yang penipuan segitiga tuh jual beli mobil yang rupanya ee misalkan gue gue ini nih gue pasang nih gue mau jual mobil gue nih abis itu gue dihubungin nih sama penipu nih ee yaudah ini nanti ada orang dateng rupanya dia iklan mobil gue tuh diambil sama dia diiklain lagi harga yang murah bro hmm gitu nah harga yang murah harga yang murah jadi misal gue jual 100 nih mobil gue foto-foto foto-foto udah diminta sama dia via WhatsApp gitu hmm gue jual misal 70 ya eh penipu itu jual 70 nih iya diiklanin di mungkin di marketplace lain gitu kan hmm ada lawannya yang nyaut nih hmm wah saya mau liat dong karena murah kan hmm yaudah langsung ke ini aja ke D D gitu ke gue gitu kan gue dibilangin sama penipu itu udah lo kalo ditanyain harga langsung bilang ke ini aja harga ke ini harga ke ini gitu ke penipunya ke penipunya oh karena apa karena yang orang yang dateng ini maunya urusannya sama gue gitu oh karena dia mau nyicil ke gue gitu oh akhirnya gue gak nyebutin nah nanti dia yang lawannya itu udah dateng udah dia ngeliat mobilnya oke si calon pembeli nih si calon pembeli dateng dia udah ngeliat mobilnya oke dia transfer ke penipu 70 ah 70 misalnya gue penipunya nih bukan om jujur om tipu nih iya om tipu iya iya gue bilang wey bro nanti jangan kalau ada orang nanya hmm itu berarti customer gue gue ngambil untung dikit lah iya 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 gue ambil untung dikit nanti biar transfer ke gue iya nanti gue transfer ke lu nah terus dateng lah om indra atau om ari ya kan dateng terus udah gitu udah dia udah ngeliat mobil nih om indra atau om ari ngeliat mobil gue nih udah oke nih ya udah setuju gitu ya setuju dan harga murah kan iya kan dia taunya harga murah dong tapi gak kontek ke lu enggak enggak ketemu sama lu enggak ya ketemu dong iya ketemu sama gue iya ketemu sama gue iya ketemu sama gue iya tapi gue gak nyebutin harga harga udah udah komitmen sama gue udah komitmen udah komitmen padahal gue belum pernah ketemu lu iya masalah ini nanti hubungin om penipu lah gitu om tipu om tipu gitu udah dia udah oke yaudah mobilnya udah oke transfer calon pembeli itu ke om tipu iya nah udah disini dapet dong gue duit 70 iya nah disini berantem tuh mereka tuh akhirnya iya duit udah kesana sedangkan gue gak mau ngelepas mobil gue dong orang gue belum dibayar nah ini udah kekoh nih kan gue udah transfer ke iya gue udah transfer atau om marie udah transfer iya om marie udah transfer ke gue nih eh ke ini om tipu gitu iya iya kan udah disitu berantem disitu nah penipunya udah kabur tuh iya kabur lah gue udah banyak duit hahaha makanya hati-hati aja sih itu yang di kamarkan yang yang ramper kayak itu di Facebook cuman barangnya kan di OLX tetap di OLX kak pacar sana kena kemarin iya OLX banyak tuh jadi motor kena berapa? gini ceritanya sama banget lagi iya 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 gue otekan sama orang itu orangnya oh iya ini harganya murah gini gini gila gue dapet motor ini harganya murah banget loh ke gitu kan iya hah serius? iya udah dah gue mau ketemu nih mau ketemu enggak saya gak nawarin harga segitu oh ketemunya sama om D sama yang punya iya gak ketemu om tipu sih? enggak om tipunya cuman by WA doang gitu dia jagain disini jagain disini gitu loh mereka jangan ngomongin harga lah gitu gitu bilangnya saya saudaranya gitu saudara kata yang punya motornya enggak saya gak kenal enggak 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 jadi enggak jadi ketipu? enggak enggak serun lah kalo gak jadi ketipu ya hahaha karena ketemu kan jangan lho jangan sampe lah iya tapi tadi juga ceritanya ih sama banget iya namanya segitiga tuh penipuan segitiga segitiga gitu banyak ya banyak modus-modusnya sekarang ya banyak, makanya hati-hati ada yang langsung pura-pura kita kan nerima telepon nih dari si penipu ya karena kita gak tau kan siapa nih apa masa lupa seolah kap lah intinya ya nah rupanya kan kamu tuh tinggalnya disini kan tapi dia tau data-data posisi kerja kita tau dia lama-lama kan kita penasaran ah siapa bro bener aja ya yang lo kenal aja tuh suaranya gitu kita sebutkan si A akhirnya terpaksa nyebut kan? akhirnya si A kita bilang gitu nah itu udah tau nah dia gak nyebut duluan ya? gak nyebutin ditanya lah kita lagi coba posisinya si A itu yang menurut lu si A dimana? gitu kan lah kita mau gak mau kan jujur oh di Banyuwangi bapaknya gitu kan nah iya betul kan mirip saudara kita suaranya kan gitu iya 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 nyebutin yang tadi kita sebutkan si A Banyuwangi oh iya iya gitu nah udah singkat cerita tujuannya sebenernya saya mau ngajakin bisnis ngomongnya gitu ya? iya sebenernya bisnis nih sebetulnya saya tuh dapat mandat karena posisinya di kota jauh kita punya punya tim tim itu kerja di hutan susah ke kota oh jadi paling gantian kita ke kota pertambangan namanya juga kan gitu ya perlunya apa? pulsa gitu kan pulsa itu sekarang Pak Ari di Jakarta berapa? 100 ribu paling ini gitu ya itu kalau beli berapa? ya paling belanjanya itu 100 ribu kita jualnya paling 110 gitu ya? langsung kakal dong langsung kakal kita nyebutin akhirnya dipaksain dong gini Pak asalnya dapat proyek itu sebenernya tim-tim kita ini kan di hutan semua kerjanya ada 100 orang 200 orang tiap minggu itu butuh pulsa itu nah nanti kalau om-om-omnya om Ari itu bisa menyediakan nah kita belilah 125 boleh nggak? saya tawar kalau disitu kan belanjanya 100 saya ganti 125 ya wajar dong sama-sama menguntungkan 25% 25% iya di hutan di sini juga kita itu oke oke ya itu kan kamu kan sodara saya maksud saya nggak percaya diikat lah kita karena udah tau yang kita sebutin tadi namanya padahal dia sebenernya nggak tau cuma macin-macin aja ya nggak tau karena kita wah suruh nebak suaranya mirip siapa yang menurut kita nih gitu nah udah masuk begitu langsung ya udah sekarang gini aja lah nanti saya transfer kira-kira saya ngambil uang ke ATM ke ATM-nya itu eh ke bank itu kira-kira setengah jam ke kota harus ke kota pak saya juga naik mobil sama temen saya nih yang bisa gantian sementara itu coba perdana dulu gitu perdana coba kirim tes dulu pak nomer saya sekian gitu kan nomer handphonenya kirim dulu pulsa 100 ribu masuk nggak gitu kita kirim dong 100 ribu 100 ribu 100 ribu perdana nanti nanti masuk hitungannya nanti berapa yang jumlahnya mau dikirimin katanya gitu 100 ribu berarti oh iya udah masuk nah gitu udah masuk pak berarti proper darah bagus nih gitu kan sinyal dan lain-lain mendukung padahal susah biasanya gitu udah nah oke kalau gitu ini dari 200 orang itu karyawan kita kita bapak bisa nginyiapin sepuluh aja dululah yang seratus jumlahnya seratus 10 juta dong eh seratus perak eh seratus ribu seratus ribu sepuluh iya sepuluh berarti kan harus sejuta dong iya oke karena kita saudara dong iya kirim lah sejuta ternyata wah cepat banget pak bisa pak cuma nyangkut satu nih yang ada dua lagi yang nyangkut nomor ini kok gak bisa masuk oh dibikin skenario lah ya iya sinyalnya iya kalau disini udah berhasil semua gitu itu berarti kirim ke nomor-nomor beda-beda-beda atau nomor 4 iya oh gitu iya dia udah udah siapin nomornya itu 10 orang itu oooh itu buat karyawan saya tuh ini berarti bisa ada 90 lagi pusat 90 lagi ada lagi yang kan disini kerjanya ada yang bawah yang bawah pak menengah atas kalau yang atas satu orang itu buat pegangan sebulannya 500 ribu gitu oooh nah kalau yang manajer-manajer eh pak supervisor dan lain-lain itu 200 ribu oooh nah itu ada tingkatannya nah di lalanya ngangkut nih wah saya pikir ini saudara saya bukan ya gara-gara saudara saya yang di Kalimantan itu yang punya korsa itu tuh eh namanya sih ah oh iya emang ikut saya katanya si saudara saya yang di Kalimantan itu ikut saya memang emang emang suaranya saya belum tau namanya yang sebab dia nyebutin yang di Kalimantan gitu tapi gak pernah nyebut nama tapi gak nyebut nama gak nyebut nama dia cuman yang di Kalimantan nah kebetulan emang saya pas bar pas ngobrolan di Kalimantan itu yang diajak sama orang saudara saya yang di Kalimantan itu dibawa ke Kalimantan mau kerjaan di Kalimantan oh tapi saya belum pernah dengar suaranya sebenernya kok bisa pas gitu ya bisa pas ya udah kesempatan udah nah kemudian terakhir-terakhirnya saya tuh macet macet itu wah berarti harus ke ATM kalau gitu begitu ATM saya mikir waduh ini siapa ya gitu kan pak ini ditunggu nih saya juga lagi di otw di jalan nih mau ngambil uang kemudian gitu ya ditunggu diterpon lagi nah ini macet gak bisa dikirim lagi abis kota saya kan saya harus ya harus kemana bapak biasanya oh di ATM saya lalu transfer pakai BCA mobilnya udah macet nih saya bilang gitu tinggal ke ATM ya paling berpuluh lagi lah gitu saya mau ke ATM udah mau Jumat juga karena kebetulan ada Jumat nih iya wah akhirnya saya ingat mas sudah rasa yang tadi telpon ah itu sih bukan gak pernah gak kenal kamu nomer teleponnya gak pernah saya ngasih dia wah langsung saya telepon lagi telepon nih ibu wah udah langsung ilang sleng tapi duitnya udah udah ilang bang? saya kan udah transfer pulsa tadi berapa duit iya tadi 100 103 apa nyangkut kan perlunya 10 berarti 300 ribu kan paling gak gitu ya untung baru kena 300 ya masih 200 lagi pak karyawannya kan gitu karyawannya masih banyak iya nah itu kadang-kadang sepede-sepede gitu kan kita gak gak makanya canggih sekarang sekarang lawan bicara kita gak tau mendingan antisipasi lah ya gak kenal juga lewat telepon kalau Indra belum belom kalau yang gitu-gitu ya jangan-jangan yang tipunya lu om apa? kalau yang gitu-gitu yang bikin skenario jangan-jangan dong sekarang yang agen yang beriling-beriling itu apa bang? di pinggir jalan apa tuh? beriling ada yang beriling yang kita naruh duit transferin kesini gitu ada kan jadi dia ngomong tolong transferin kesini dia ngisi kan yang agen-agen beriling di pinggir jalan itu yang dia bisa nah duitnya belum dikasih dia ngasih numerekin doang mungkin ini kasirnya baru atau apa udah transfer udah ke transfer ntar ya saya nyari single kabur gitu hah? gimana-gimana gimana gue baru tau ada BRI di jalanan gitu ada BRI link namanya jadi BRI link tuh kalau kita kan misal dagang nih pedagang apalah gorengan atau apa kan mengirim duit ke yang di kampung misalkan kan dia mau nyetor di ATM gak bisa dong karena 2 ribu, 5 ribu segala macem udah di nyetor ke BRI link ditambahin lah mungkin ada biaya admin berapa misal dia mau nyetor buat di kampung 300 mungkin kena adminnya berapa 15-20 ribu gitu udah 320 ribu dikasih gitu kan ditransfer lah ke rekening yang di kampung misalkan gitu 300 ribu nah dia kan ngisi-ngisi dulu udah dia ngisi kasih nomor rekening kalau kasirnya oh buruan nih buruan nih tungguin duitnya udah ditek udah kekirim dia kabur dia gak ngasih duit ke gak ngasih duit SOB nya harusnya gitu kalau itu yang gue liat tuh tapi ini punya BRI nya yang rugi ya yang rugi agen BRI nih agennya harusnya dia terima duit dulu dia ngambil duit dulu nih baru dia ngisi Nita nah dia make up story lah gimana gini buruan nih iya iya ngambil nelfon ini nih transportnya ini orangnya ditek buruan gitu berarti itu kayak nalangin ya gue baru tau lu ada kayak gitu ada ada jadi dia ngambil adminnya doang kalau agen-agen BRI itu jadi kayak nalangin dapet itu nalangin ternyata enak itu kerja begini iya kan dapet admin dia tergantung nominal berapa persen gitu dari nominal kalau sejuta ya lebih gede lagi ininya adminnya gitu wah gue jauh dimana tuh nongkrongnya banyak main di gua nongkrong itu bisa dapet banyak gua kayaknya itu banyak ini gitu modal gini doang iya gak semua orang punya aplikasi BRIMO kan mobile banking dan gak semua orang tau nyetor ke ATM dan gak semua pedagang itu kan duitnya receh-receh bro mau transfer kemana udah dikarsin aja segini 2 ribuan nih buat hari itu dagang di store ke kampung gitu bisa di kampung-kampung mana gitu ada kasih teg gitu udah sama dia ini dia nerima duit dong nanti udah tinggal di store ke teller doang cuma gitu doang dia nampung duit kan sekarang transfernya nge-transfernya nge-transfer kemana ya kan kita pegang dulu misalnya nih nge-transfer ke bank nge-transfer ke bank nge-transfer kan gampang jadi harus nyetor ke bank dulu kalau yang duit 2 ribuan dia harus ke teller dulu men ke teller mau gak gua gua pegang aja dulu misalnya misalnya nih lu banyak 2 ribuan gua pegang dulu nih iya itu fungsi gak BRIMO gua itu udah pas baru gua transfer harusnya gitu tadi dia transfer dulu kan iya tadi dia transfer dulu duitnya belum diterima oh nalangin berarti ya nalangin emang tugasnya si BRIMO itu nalangin kan nalangin nalangin tapi dia harusnya terima duit dulu dia udah ngerima nih teg SOP nya taro baru dia transfer lah transfer gitu sekarang dia make up story gini buruan nih nih nomor ini ini orang yang nunggu ini mau bayar ini apa sekolah anak apa gitu kan udah orangnya udah nih mungkin abis itu dia kan beriling tuh banyak tuh dia dagang apa dia nunjuk-nunjuk gini jualan misal di BRILink itu kan ada jual casan atau apa di nunjuk dia kabur biasanya pinggir jalan-pinggir jalan ya udah ada temennya nungguin di motor kabur itu aduh lebih kasar lagi sekarang iya bener-bener dekat ya iya makanya hati-hati lah tapi enak jadi di BRILink gini ya iya judulnya saat ditanya orang pegawai bang bukan komplek bang iya komplek bang sih gang sempit musibang musibang komplek bang namanya komplek bang tapi bahaya juga kan kan dia bodit banyak tuh dari itu pinggir jalan rawan pencurian juga penipuan juga apalagi yang jaga kan gak mungkin lu juga disitu tongkrongin 12 jam centeng lah ya iya SOP nya sih kalau menurut gua SOP nya dia terima duit dulu nih mau gimana urusannya mau nih sakit nih anak saya nih buruan nih 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 dia kan ngisi kan kan dikasih suruh ngisi nomor rekening nama gitu nominal dia nungguin disini kan taunya gak bakal kabur dong orang kanan di depan nih gak tau ada temennya nungguin motor disitu begitu udah loncat eh eh saya mah itu deh casan satu yang jaga itu ngambil itu kabur dia gitu banyak lah gua juga kaget gua sebelum-sebelum ini sih cuman denger-denger cerita doang eh gak tau ya gua jadi korban juga profile picture gua di ambil orang gua udah jaga-jaga banget tuh profile picture gua gak pernah pake profile picture hahaha medsos juga gak pake gak tau ya facebook itu bahaya juga orang bukan temen kita tuh pasti yang gua cek itu ya masih ya bukan temenan tapi bisa pak ngeliatin foto-foto kita di dalem ya itu tadi saya bilang gitu saya kan pernah itu facebook juga iya makanya udah telpon temen temen SMA kalo gak salah kan kebetulan temen SMA itu sering ngontak-ngontak sama sampai saat ini sering ngontak-ngontak iya namanya Tino eh bro itu nomor lu sorry ya lu hack buat ruid gitu wah kenapa itu hahaha facebook lu tuh kayaknya dihack deh iya mungkin gitu karena WA nya nomornya ini nih gambar-gambar profil lu katanya minta duit minjemin duit gua tau gua tau ya temen itunya ya mungkin itu tadi saling dari dialog-dialog temen-temennya siapa aja nah yudah udah pake profile kita dengan kenal si Indra eh lah kan gitu udah dihubungin dari itu temen-temennya kan gitu linknya saya di facebook hehehe saya pernah dihack juga tapi akhirnya di facebook juga akhirnya dibuat itu sementara pemberitahuan semacam itu informasi hati-hati bahwa nama saya lagi dihack kalau saya agak jarang sih upload-upload itu takut kan undangan juga banyak sekarang ya bentuk adf kemarin ya wah kemarin malah dari itu yang screenshot itu oh bare screen dari bare screen wah surat panggilan tau-tau wah wah mesti di wah dipencet apa enggak dipencet ah lah gue delete aja langsung udah amat tapi bukan apk kan kemarin yang lu screenshot di grup pdf 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 kan tapi bukan aplikasi kan sebenarnya kalau dibuka gua gak apain buka iya sih dia buka malah itu oh malah virus kali ya tak masuk penyakitnya kan yang datang masuk ke sedot semua katanya bahaya banget bahaya itu dia berburunya sama siapa ya iya dan dia tau nih gua gak pernah kontek lagi terakhir gua kontek si bang ica itu bang i bang ica loh udah disebut itu 2021 gua liat di whatsapp kan udah lama ya udah lama gitu udah 3 tahun 3 tahun ya bang ica tiba-tiba ini mungkin oh gua cuman minjemin cuman 5 jam buat ngebebasin di mana beacukai atau apa gitu sepeda bromptonnya gua bisa dapet tuan nih gitu balik lagi hari itu juga gitu dibilanginnya gitu dan dia ngarangnya juga bukan transfer ke gue ke ke D transfer ke orang ini karena ini orang orang beacukainya gitu tuh kenyang lu main kambing hahaha kambingnya biar makan pisang hahaha iya yang kuasa gua lupa lu punya kambing yang ngenteng-ngenteng makan pisang kan ngenteng yang berat tau mbak tuh nebang pisang nebang pisang hahaha lontong tuh berat ya lontong juga ngenteng sih ya kita selalu puasa kan gitu kajil kajil iya kalau puasa seperti itu pengennya yang goreng-gorengan iya mie gitu iya iya manis-manis gitu ya enak kok tinggal makan doang kagak beli hahaha kadangkali kita mesti bawa kak enggak saya tuh tadi pas keingetan pada mie yang pas jalan tuh biasanya saya beli ya cukup aja cukup orangnya hmm tiga lontong tiga tahu tiga gitu aja iya ini lebih dari tiga pak iya kan tadi khusus lebih hari ini hahaha itu aja masih kelebihan kan pasti makan satu doang maksud saya saya buka cuma cukup lontong gorengnya satu pisang tadi belum makan apa-apa cepet kenyangnya ya pak ya cepet kenyang nggak tau iya padahal dulu mah wah dulu hebat berumah makan terus sekarang makan dikit aja enggak dulu masih nggak makan juga ada rokok oh kuat kan ini ya nggak makan juga nih terus gara-gara gitu juga mungkin rokoknya pas hahaha jadinya sebangsung pikirnya hahaha sehari dua bongkos waketung mah enggak tahu tiba-tiba emang jalannya kali ya niat berhenti juga nggak ada kan gadakan gitu aja ngerokok nggak enak besoknya ditungguin lagi saya dengar sabar tuh ngerokok lagi mungkin lah lagi enak enggak juga sampai kita ke pasar itu pabela juga ngusulin hahaha nggak enak semua terus kayaknya ada itu juga emang waktu ini berhenti gitu hahaha mungkin ada jalannya juga dulu nggak ngerokok ya? enggak dulu pernah dulu pernah berhenti sih iya berhenti biasanya kan iya yang emang nggak terlalu bukan berokok berat kayak lu gitu sih emang gua berokok berat sesekali aja hahaha tapi gua pernah dulu apa dikasih sama temen gua itu rokok ST pernah ngerak? rokok kesehatan yang mahal itu iya gua pernah ceritakan jadi itu buat penyakit sih jadi pokok gua ada asma itu udah 3 bulan batuk nggak sembuh-sembuh kasih rokok itu 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 sembuh-sembuhnya kalau nggak salah yang paling murah sekitar 70 ribu apa ada yang sampai 7 juta ini sebungkus gini sebungkus? iya itu katanya bisa kanker bisa sembuh bisa apa gitu itu dikasih 3 batang tapi bokap gua kalau nggak salah dikasih yang 300 ribuan sebungkus dikasih 3 batang doang malah sembuh loh batuknya iya? lucu kan? itu rokok yang buat itu yang buat pesantren jadi burunya tuh santri itu dulu lumayan pesantrennya lumayan ngetop sih di Jawa rokok ST cari aja deh ST? iya rokok ST ST dia memang nggak jual kayak di Indomaret gitu nggak tapi di marketplace jual rokok ST youtube-nya dia juga ada coba bro iya 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 gua kayaknya batuk gara-gara minum kopi bukan gara-gara kerokok hahaha hahaha kalo minum kopi apa minum manis-manis ke sini langsung wah langsung keruan tapi rokok sebenernya kalo tembako sama cangkeh muri sebenernya nggak apa-apa ya yang bahaya kan yang ada kimia-kimianya itu yang filter di situ mungkin ini malah bagus nih yang nggak bagus itu ada filternya filternya iya kan katanya malah gitu tapi dia memang jarang ngerokok kalo di rumah katanya nggak pernah jadi social smoker social smoker iya sih kalo lagi ngumpul doang dan kebetulan ada bari kan jadi memang nggak pernah lagi makin-makin begini aja udah kok bisa sih di luar nggak ngerokok gua jadi nggak mesti hari ini ngerokok besok ngerokok besok ngerokok nah kalo lagi ngumpul gini baru ngerokok banyak lu di warung baru ngerokok tadi aja ada mukri aja gua nggak ngerokok itu udah udah kebuka itu udah ya? udah rumah lu mah rumah gua kebuka men masih kebuka iya? tembus tembus gak tembus gak tembus ngeliat si om gua pernah nonton yang nyata ya kan iya emang rumahnya deket situ om? deket dia rumahnya kayaknya shooting di alam sutra kan iya deket ya rumahnya deket sama kafenya oh di kemang juga cilandak dia gua cilandak masya Allah kesini lu jiliknya gila di cilandak orang dia tadi saban gua gua lagi di bst bst gimana? ya gua samper gua lagi pake mobil hybrid santuy gua samper aja gila gila gua samper terus gua culik terus katanya tadi gua nanti nyambung gak ya mamanya? kan gua bapak-bapak semua lu kan bapak-bapak gua bilang pasti nyambung masa kalo bapak-bapak kok gak nyambung? ibu-ibunya gak nyambung? ibu-ibu aja nyambung enggak itu kan pokok baterenya abis kan dia bisa dicolok bisa dicas sama bisa pake bensin iya gua coba colok rumah gua itu ada yang manggil pabela? emang ya? oh PRT iya bu iya bu oh iya saya bu oh iya saya bu kenapa? lu weri iuran kali itu weri iuran PRT-nya lagi jalan-jalan nih lu di sini ya pak? iya lu di sini lu di situ lu biasa aja lu di sini? iya bikin kan dipandang serut kan Bikin sulat-sulat ini sesuai KTP kalau orang ke orang ke hanggilan Kita keluar passwordnya, berlalu sesuai KTP, Bu. KTPnya masih disini. Ini KTP aku nih, Pak-Pak, ya. Saya baca dulu ya, Bu. Saya yuk. Si, bro. Oh, nyala-nyala. Waduh. Gak sampai saya masuk. Iya, iya! Oh, bro! Bagi, lu. Udah, lu, udah, dulu! Iya, 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 iya. Jadi, di sini kan ini-nya RTE... Lapsalnya sudah lama sih. Kayaknya dulu belum ada Pak Bowie, dan dulu masih berarti saya PRT Si Dara waktu itu pernah kan Bu Dara? Jalan nomor 9 Bu Oh, jalan nomor 9 Bu Edi? Ya, tadinya rumah saya Oh.. Jalan ke Bu itu? Edi Oh, Bu Edi Oh, oh Yang masih ada si mailing udah? Ibu Dali Ibu Dali Ibu Dali Eh, masih Ibu Dali, kak Sorry, sorry Ada lagi pada Memor Dali Jadi, saya sih sekarang udah pindah gitu kan Tapi KTP-nya belum pindah Karena ini kan bikin kalau mau ganti Ini Aku Libet aja gitu Iya, iya Jadi ini Ehm Berdasarkan Ini yang bikin Kecamatannya sih Kelurahannya Sorry Bukan aku yang bikin kelurahannya Dia yang ngebikin Oh, jadi ini mau Ini ibu ahli warisnya ya Oh, ahli warisnya Bu Ureli, Pak Erbowo, Budesi Oh, iya Tanda tangan semua Oh Keputu RT Keputu LW Untuk abu-nya Ini bener ya Yang disini katanya Bapak atau ini Yang buatan BPN Apa? Keputu BPN? Bapak apa? Bapak apa? Bapak? Iya, Pak Ari Dari mana ibu? Dari... Intel? Banyak yang tahu Ada Intel ya Coba Pak diperiksa dulu Pak 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 Ketua BPN Kecamatanya mana kacamatanya? Aku nyanyi mau ke BPN kemarin, Pak Jadi Ada dikasih surat ini lho, Pak Apa? Iya, Pak Jadi persyaratannya ini nih Kalau mau revisi katanya Direvisi jadi nama apa sih, Bu? Jadi gini, Pak Bukannya kita mau ikut campur gitu kan? Ini harus tahu kronologisnya Takutnya Tentangan saya Gaji nggak seberapa Gajinya juga disumbangin Ternyata nanti saya tersangkut gitu Jangan sampai kayak gitu Jadi sertifikat rumah yang Di Apa? Ditempatin Bu Reli sekarang itu Ternyata Secara Apa? Tertulis itu Tertukar sama yang sebelah bloknya Jadi Bu Reli ini kan blok C2 Yang sebelahnya itu C1 Jadi ketukar nama sama luas Anama dong Luas aja Luas sama Luas sama Jadi maksudnya gini Yang blok C1 misalnya Tanahnya Ada ini nih Untuk sertifikatnya Maaf Jadi ketukar aja Nah Ini kita mau direvisi, Pak Disuruh direvisikan Oke Jadi ini Ketukar nama sama Apa? Luas Luas tanah Jadi sertifikat yang C1 Atas nama Apa? Luas Maaf Ketukar nama lah pokoknya Ketukar nama Nama sih Banjar Cuma Apa ya Ada yang salah Tanggal lahir Terus luas tanah Sama Apalagi tuh Nah ceritanya Posisinya rumah yang Nomor Yang sebelah ini Mau dijual Katanya kalo dijual kan Sertifikatnya Masih itu kan gak bisa Dia bilang Jadi dia minta kita Apa? Untuk Sama-sama revisi, Bu Gitu Oh dia merevisi Iya Dia kan mau jual nih rumahnya itu Cuma Karena dia Dia pegang Intinya dia tuh pegang Sertifikat asli rumah Bu Reli Dengan nomor yang Iya gitu Luas tanah dia Namanya nama sih Nama ayah saya Nah Sorry Kalo namanya nama dia Kalo yang saya pegang Ini nama ayah saya Itu pernahor aja Ayahnya udah meninggal Jadi butuh ahli waris Nah Untuk Terus udah gitu kan Saya juga mau balik nama juga Kalau saya Oh balik nama ke? Balik nama kan Nama Bu Ke waris? Iya Ini Ini yang mana Dia sendiri aja gitu Iya pak maaf Belum penotaris sih Saya belum penotaris Sertifikatnya nama siapa Bapak Bela ini? Almarhum Bapaknya Malum Bapak Itu? Ini atas nama siapa sih? Itu atas nama Bapak Mana ya? Tulisannya ya S. Har... Harsoyo Harsoyo Itu orang tua Orang tuanya Bu Reli Ini Bapaknya itu Tapi tanggal lahirnya salah S. Harsoyo Hmm Jadi muskonsul tajiris kalian 81 Nah itu Itu harus direvisi juga Jadi dari notarisnya itu Dari awal notarisnya itu Gatau ya Dulu permainan Dari Kan kita kan waktu itu Mbak Elia di Bank BTM Kan BTM pak Ininya apa Terus udah lulus tadi Kapan tahun Bapak saya meninggal Baru sertifikatnya baru keluar Tuh? Iya Oh ga diambil Ambil kali Oh kain sini emang ada ini Ada apa sih namanya ini Permainan Mafia Tanah disitu Jadi komplek ini tuh Kasar ini tuh emang Agak bermasalah Jadi emang banyak yang Ini gitu Tapi yang belum Masa ini kan udah lunas ya Terus di sertifikat Pas saya monofatin Sertifikatnya baru Jadi Mungkin udah jadi Mungkin udah jadi lama ya Cuman ditebus Padahal sampai Duit apalagi Cuman ngambil doang Di BPN Buat apa? Katanya si Matelarnya ini Matelar ini Gak tau Ibu gak langsung ke BPN Ngambilnya? Nah itu Saya soalnya gak tau Awalnya nih Adik saya kan yang ngurusin Ini dia tuh segini Gak tau Jadi akhirnya kita bayar Itu juga prosesnya Gak lama banget Pak Setahun Biasanya kan kalo Dari bank BTN kan ya? Kalo dari bank Kalo udah lunas yaudah Iya Lunas langsung minta dong Sertifikat selesai Kok pake duit lagi? Pake duit lagi Pak Abis duit kita Untuk ngurus Sertifikatnya Saya takut ya Orang ini kayak Minta ini Minta ini Minta ini Karena tiba-tiba kita didial Kita mau gak mau Bayar aja gitu akhirnya Waduh Yang ini nih Yang kedua kalinya nih Dia Ngomongin mau revisi Pake orang ini aja nih Saya ngeri Maksudnya Saya mau ngurusin sendiri Lalu Saya jalan sendiri aja Kita ketukur BPN Kita ketukur sertifikat Jadi orang ini Siapa maksudnya Dia notaris Atau apa? Kalau notaris kan jelas dia Iya sih Begak ya Kalau notaris mah Ibu Dia aja Ibu gak usah kesini Katanya ini sih Pak Dia itu memang Udah ditunjuk Dari pihak BPN-nya Untuk Untuk Pegang Cluster itu Gitu Tapi gak semua sih Yang dipunyai Iya tapi kan Bahasa itu Jadi dia kayak Udah pasang badan Orang-orang Pasti Belum banyak juga Yang udah pegang Yang sertifikat sendiri Karena masih ada hutang kan Belum gunas Ibaratnya tuh Yang Hendulia Gitu sih Jadi Dia kayaknya memang yang Kalau kata Tetangga Karena kan kita juga disini Masih baru Pak Sekitar lima tahun ya Sekitar lima tahun ya Empat tahun Empat tahun Jadi belum terlalu Jadi ini ketuker sama yang sebelahnya ini Iya C1 sama C2 Yang sini Emang yang ini C2 Bukan yang ini Eh Pak yang mana Aku C2 Sama yang sebelahnya C1 Iya yang ini nih Sebelahnya C1 Tapi disini Tulisannya disini Oh Nah itu makanya Kayaknya sih dia Nah si kekiranya tuh emang Diteramanya sih Itu mungkin Yang aja dirubah-rubah Kita gak tau Sertifik rasinya dimana Pak Ada dipegang Ada dipegang Itu apa Pak Ini waris Coba lihat Pak Surat perintah waris Ini yang Dan juga Kok bisa gitu ya Apa Kita dikerjain Gimana ya Itu makanya yang sebelah rumah itu Itu juga 150 juta tuh Pak Oh Oh Semuanya Oh Emang sengaja dituker-tuker Bagaimana sama dia Makti deh Makti deh Makti deh Makti Sudah meninggal semuanya Iya Ini tempatnya dimana Di Pondok Sulut 1 Cluster Tamasakura Sebelahnya tuh ada lagi Hostel namanya Oasis Oasis Di belakangnya di Belakang Paredora Oh oh Yang jadi Di Pondok Paredora ya Pondok Sulut tuh yang deket Daira Mahata Oh Pondok Sulut sana Ini sih Sertifikatnya Sertifikat di Pondok Acang Barat Bu Iya Oh gitu Bukan di sini Bukan Tapi katanya KTPnya Karena KTP si Aku nyaman di sini Kalo bikin aktunya itu Disesuai KTP Katanya itu Sesuai ini Gini Ibu sekarang Kegunanya buat apa? Buat Revisi Jadi pernyataan Bahwa ibu ini Memang Anaknya Pak Harsoyo Gitu ya Ibu tinggal di mana sekarang? Sekarang tinggal di situ Nggak Sekarang tinggal di Tinggal di situ Di Tamasakura ini KTPnya KTPnya KTP sini Masih Malam belum pindah Mana? KTPnya Ada Oh di Itu Di sini Pak Demi Saya cuma beritahu Kalian udah pindah berapa tahun? Sudah ada seputang ya? Di sini ada Soraya Bapak tau ya? Ibu Soraya Terus setelah ibu Ibu Soraya Yang mana ya? Ibu Soraya yang Bapaknya Itu pindah tukang buku Sekarang Kalimantan Apa kemana sih? Ibu Soraya Ini dulu Tapi nggak tau dijual apa nggak ya? Yang rumah Yang bertinggal dari Iya Pak Demi Emang RT Dikit ada KTPnya Ibu Dekat Ibu Dara Depannya Ibu Dara Dulu jamannya di sini Bapak PRTnya siapa abu? PRTnya dulu Yang disuka sana tuh Yang rumahnya Yang jualan ini Yang jualan Besi 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 baja Besi baja Agus Yang rumahnya nyambung keruko Oh Pak ini Oh Patri Oh RW itu Oh itu waktu itu RW waktu dia Oh dulu pernah RT mungkin Iya Tapi kok RT lintas? Ngelintas? Kalau dulu Abis itu Dara Tuh sebelum Dara Nah aku tuh dulu berupa deh Sampai RT-nya ya Berarti tanya ibu Dara aja Untuk Ngecek gitu Iya Ngecek Kemarin aku mau ke tempat ibu Dara Eh ternyata ini lagi Lagi Umroh Oh lagi Umroh Oh kemarin itu Barusan Barusan Terus udah gitu aku ke tempat Sebelah Saski Mama Saski kan Aku belum kenal kan Mama Saski Lagi gak ada juga Ya udah deh Buat Buat Saksi sini gitu Lama itu dia Gak tau lah gitu Masih tuh Sebelum Bapak Budara ya Pak Ipung ya Pak Ipung ya Yang ini Pak RT ya Pak Ipung Kemarin sih waktu lagi Apa Ini Oblos Aku gak ada Karena emang gak nyoba Oke Tapi tahun kemarin sebelumnya Waktu kemarin aku dateng Ini Oblos juga Makanya masih KTP sini Makanya masih KTP sini Nah kemarin udah coba tuh Kita bikin yang di Pulau Rekordosa Terus Pas ngeliat KTP aku Ini gak bisa Bu Ini KTP sesuai kata Atau mau bikin Apa Surat Ternyata waris Gitu Gimana ya Gimana dia tunggu deh Kemarin dia persalasan Dari 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 BPN Coba kasih bimu ke Bapak Berlaku kasih deh Apa Tapi emang ini Kalau udah meninggal sih Ribet Untung masih ada ininya sih Aduh 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 Di Kelurahan tuh Tiap Kelurahan Waktu itu saya malah ditawarin tuh Waktu Bapak RW Tinggal datang ke Kelurahan aja Ada Kelurahan di sini Iya Kelurahan Papu Jaya Langsung pindah ke sini Karena saya udah menetapkan Di sini Tapi saya bilang Ada kan Tapi saya masih Masih Keterangan waris gitu Teterangan waris Anaknya berapa Anaknya tiga Eh aku Anaknya tiga Aku yang dari Tiga bersaudara ya Ini kan sertifikatnya Atas nama orang tua Pak siapa Pak Soyo Pak Soyo Punya istri Punya istri satu Masih ada Sudah meninggal juga Sudah meninggal juga Sudah meninggal juga Sudah meninggal terus Warisnya itu harus disebutin Bahwa ini pernah menikah dengan Ibu siapa Itu sudah ada di sini Sudah sebutin Sudah sebutin Sudah sebutin Sudah marhum dan meninggal gitu ya Kemudian punya anak berapa Tiga Sebutin situ Ya oke Sebutin semua udah Sudah nggak ada lagi tuh Anaknya masih hidup semua Masih Masih tiga-tiganya Oh ya udah berarti tiga Di Jakarta semua Berarti tiga Cucu nggak usah masuk Iya Kecuali ini sudah ada yang meninggal Baru Anak turunnya lagi ya Pak Iya Itu tiga Kakaknya ibu siapa namanya Nomor satu Siapa namanya Relly Relly udah ada Pak Bela Ada Alamatnya di sini Sesuai KTP Nomor dua siapa Nomor dua siapa R. Bowo R. Bowo Tinggal di mana tuh Tinggal di Cipadu Udah Udah Terus nomor tiga Nomor tiga Desi Pasar Minggu Pasar Minggu Udah tekan semua tuh Tinggal di ibu Udah Nah tinggal Aku cuma urus Kalau aku udah tahanan juga disini Coba tinggal Tinggal ke Pak R. W. R. T. Sama Kelurahan aja Nah secara gini Kelurahannya kenapa Kelurahannya disini gitu Kemarin kan awalnya kita coba bikin yang lokasi sekarang ibu ini kan Terus udah sampai ke situ ternyata ibu di Di pihak Kelurahan Pondokacang Barat Ada apa contoh yang kemarin dari ibu Belum yang dari Kelurahan kemarin Ibu Gini ya Si Urai satu-satu ini Ini sertifikat atas nama di Pondokacang Bukan disini ya Lertaknya itu Bapak orang tua Orang tua KTP nya mana Cipadu 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 berarti di daerah sini juga ya Enggak Ada Kriol Kalau ini kan Tangerang Selatan jatuhnya Pondokacang Kalau itu Tangerang Tangerang Nah kemudian Kan ini objek tanahnya Terus Uarisnya itu Kan nomor satu ibu Di sini Nomor dua Di mana tadi Cipadu Lepat orang tua di Cipadu KTP nya Cipadu KTP Cipadu Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga di Pasar Minggu Jakarta Jakarta Timur Yang kena tangannya Kenapa warisnya di sini Dura Oh gitu Jadi harusnya Harusnya sih Yang waris Kayak tiga-tiganya dong Udah gitu RT nya adeknya Iya gak RT nya sama Nah ini KTP-KTP yang ini ada gak? Pak Herbowo sama Ada di belakang ya kan? Eh eh sorry tadi di Oh di file yang mana ya? Tadi di file Yang kuning tadi mana ya? Yang kuning Ini ya Kenapa RT sini R2 sini belum tentu mau naik Kan-kan gitu ya? Makanya aku juga bingung Oh ini dia Aduh aku kan gak dia sendiri nih Pak ya Iya siar juga Oh ini satu lagi nih Pesaratannya coba ada dari BPN mana? Ini Oh iya nih Kemarin kakak ke BPN nih Pak Kita dikasih sembilan ini Adalah Apa? Formula Formula Untuk Revisi itu Revisi blok Gue lagi nyari yang tepas dari bulimu Ini surat Lucunya sih itu Yang surat pernyataan Warisnya itu Yang buat siapa? Lurah mana? Lurah sini kemarin aku minta Pertama kita bikin yang kondok kacang barokak Kita udah sampai ke sana Terus Ibu udah bikin nih Udah bikin nih Drafnya Drafnya Terus ternyata drafnya kita udah bikin juga Katanya sudah bikin sendiri Oke kita bikin sendiri Terus ibu sesuai KTP Ibu KTPnya di Fedora Mau gak mau kita Ayo kesini Terus adek-adeknya kan ini udah lain lagi Iya makanya Jadi udah berapa Udah sendiri Yang ada itunya Yang punya adek dulu Eh iya tadi 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 Apa kesal deh Di sini kali Yang ini kok Bukan Materainya di sini Itu dari kelurahannya Kemarin bilang gitu Pemberi kuasa Ini kan pemberi kuasa Harusnya di atas materai Pemberi kuasa kesini kan Bener gak Kemarin dari Kelurahan Tadi gue pikir gini Ini pake Ini pake kali ya gitu Tapi ternyata Orangnya bilangnya Ibu disini aja materainya Terus tanya tangan Adik-adiknya Aduh gini bingung Aduh gimana sih Di bolak balik Bolak pingpong Di bolak pingpong Di bolak pingpong gitu kan Cuman dia sendiri gak pake notaris Karena kan Ya itu pak paten notaris sana Saya takut di Kerjain gitu pak Kemarin kan udah dikerjain Sama orang ini Gitu Kesel gitu pak Saya Harusnya dia Cuman saya gak Gak percaya pak Sertifikatnya Jangan dikasih kediam Koto kopinya aja Boleh Kalo udah gak percaya nih Kalo menurut saya ya Ini yang dari Pandu Kacang Barat Gini masalahnya Tolong urusin Terus kalo boleh sih Kita nanti Misalnya Biar Apa Kalo Pak Anto Oke Saya mau tanda tangan Saya minta Kopiannya ini Oh iya boleh silahkan pak Minta kopiannya ini Pak Pak Ini dari BPN Kan kita ke BPN Ketemu customer service-nya Dikasih Ternyata kan ininya Cuman ada ibu Maksudnya Takutnya Ya kita kan Mas pada Takutnya Pak Herbawa kesini loh Kok papa main tanda tangan aja sih Kok ngasih kuasa kesini Kan itu hak saya Misalnya Gitu kan Pokoknya saya Minta Nah Kopinya dulu Kalau surat keterangan waris itu Obek tangannya Atau Yang sesuai KTP Keterangan waris Oh udah pak Terus Dia bilang Mau bikin surat keterangan waris Iya ibu Kakak ada ke Gua Darah dulu Katanya Mau minta tangan waris Pak Herbawa Kalau udah mau balik nama ya Ini dia nih Ini kan proses cuman Apa Keterangan waris Oh ini dia nih Keterangan waris Dari Cipadu Nah Almarhumnya Dari Cipadu Dari Cipadu Dari Cipadu Dari Cipadu Makanya Nang-ngapunnya Makanya aku mau Mereka nggak dikerjain Iya Kepada PPP 18 Terus Jadi kita Iya Kita sih mau bangsa Tapi kalau Terentangan kita juga takut juga Iya Kita juga juga Ini namanya beda Bu L nya kurang 100 Iya Sebenarnya L nya dua ya Oh Ini dua Itu KTP yang pertama awal Menteri dekat dulu Ubudara, proses di depan juga Ubudara, katanya. Karena aslinya kan, di bentuk-bentuk namanya si ADSKU. Dulu kata pernah ditinggali di situ. Ini anak yang pertama. Ini kalau misalnya ada apa-apa amit-amit, kita punya dasarnya gitu. Di sini di Fedora, anak KTP-nya, dia sudah posisi sudah pindah. Aduh, kenapa ya deh? Dari sini. Aduh, kenapa ya deh? Aduh, kenapa ya deh? Dari kecamatan deh. Gak sekarang benar, bisa bertahun-benar. Iya. Sebuah yang tertanggal lagi. Saya gak, gak itu. Kalau ini cuma keperluan ini doang sih, Pak. Saya cuma ditinggalkan kekuasaan. Makanya saya bilang, coba adiknya, adiknya juga kan dicomong ke Cangbarat. KTP-nya. Oh masalahnya, aku pikir suami ini kan... Mungkin ada PP 18, waris sama satu, ada waris. Bukan sih, di keduk-capa keurahan coba tuh. Oh gitu. Itu cepat. Kalau Duk Cabil kan... Dan dulu pernah kayak kita konsum, ngobrol di mobil untuk siap yang... Jadi ini, maksudnya gini. Ini jadi, kayaknya mau ngejual nih rumah. Oh. Tidak lagi dia sepul. Makanya kepikir, tanggung banget nih kalau mau ganti. Oh, kan sekarang gak sesusah. Cuman ke Duk Cabil dan Duk Cabil ada di keluarga kayak kantor sendiri gitu, Bu. Ya makanya, Bu. Pas baru mengurus ini baru sadar. Kalau waris itu kan gini. Bapaknya meninggal. Alamat yang terakhir dimana, kan gitu Pak. KTP-nya yang almaku. Oh gini, yang kayak ini bukan Pak, bener gak? Iya. Itu aja, Pak. Bawa itu aja. Ini dari Cipadu, Pak. Ini dari punya adik saya. Ya udah bener ini. Kenapa? Iya. Oh gitu. Itu aja. Udah bener ini, pakai ini. Kalau yang pakai surat kuasa, pakai gak Pak. Enggak, udah bener Bu ini. Makanya saya bilang gitu. Ini pertama pertanyaan saya. Sertifikat letaknya dimana, kan gitu ya. Di sana ya. Sertifikat di. Benuk Kacang Barat ya. Benuk Kacang Barat. KTP-nya almaku. Benuk Cipadu. Benuk Cipadu. Benuk Cipadu. Benuk Cipadu. Benuk Cipadu inilah yang berhak membuat surat keteran waris. Benuk Cipadu. 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 Rally ya. Rally ini udah cukup. Yang aslinya mana? Ada sih. Jangan dikasih orang, kecuali di BPN nantinya gitu ya. Kalau mau dibalik nama. Balik nama tuh persyaratan sertifikat itu. Yang tadi ya Pak? Nama ini udah cukup. Oh kalau yang suat kuasa nggak usah Pak. Suat kuasa waris kan ya minat itu. Ibu langsung ke BPN aja mendingan. Tadi udah ke BPN kemarin. BPN mana? BPN di Tangsel. Yang di BSD. Oh BSD siapa? Iya. Di jalan apa nggak ya Pak? IMDF. Oh udah dikasih itu ya? Terus dikasih pesantan tadi. Terus sama dikasih kertas ini. Iya itu disi aja. Langsung isi aja. Lampirkan ini sertifikat. Fotokopi sertifikat itu? Asli sertifikat. Nanti kalau aslinya udah diserahkan. Harus punya berhak wajiban ngambil penerima juga. Dari BPN asli juga. Jadi asli ketemu asli Bu. Jangan ada fotokopi. BPN. Logikanya kita masukin ke BPN. Kan asli tuh sertifikat. Berikut formulir ini. Ibu dapet fotokopi jangan mau. Kan gitu. Asli juga. Cukupin aja. Cukup sama. Ini diisi. Dengan KTP-KTPnya udah. Oh gitu. Jadi sebenernya yang menyatakan itu dari Cipadu ya? Surat pernyataan. Kalau surat pernyataan mana surat pernyataannya? Ini aja cukup. Karena yang punya kan masih atas nama Pak Arsoyo. Dan domisilinya Cipadu. Iya. Nah Cipadu itu. Yang berhak itu bikin. Mengenali. Gimana terakhir. Si. 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 Surat pernyataan, pemasangan, tanpa batas. Jadi kata gini. Tau usah tanpa batas, itu membalik nama. Pertama sih kita memang revisi dulu. Pertama mau revisi dulu awalnya nih, yang kita mau hajiin. Pertama revisi blog itu, Pak. Ibu tahu revisi dari mana? Dari makhluk hari itu. Nah, jangan diikuti. Ini ibu sertifikat aja dulu nih. Nih, saya ikutin. Nih, ibu kokonya gini ibu. Kalau orang BPN itu, dilihat cuma mau balik nama tujuannya. Kenapa ukur-ukur segala. Tapi itu salah tuh, Pak. Ini kan hak milik nih, Pak. Yang ngerti salah siapa? Luas tanahnya dia salah. Jadi ketuker sama yang segera, Pak. Kalau dia salah. Ibu luasnya berapa? 73. 73? Iya, ini 61. Terus, bloknya juga salah tertulisnya. Bloknya yang mana punya ibu? Maaf. Yang punya ibu yang ini, yang punya ketangga yang kecil. Dia tuh mau jual rumah niatnya. Masalah yang ini nih. Dari pembangun yang awal. Emang dia tuh pemain ya? Kalau yang situ gitu ya? Enggak pemain sih. Emang ada aja yang ngasar. Oh gitu. Yang oleng. Oh gitu. Gitar-gitar. Masalahnya dia tuh udah bener-bener kayak meres ya. Bukan gimana ya? Iya, dia ngurusin tuh ya. Pok Mas gitu ya. Pok Mas ya. Udah gitu saya suruh bayar 7 juta, Pak. Waktu jaman-jamannya 4 tahun, 5 tahun. Bikin ini ya. Untuk mengeluarkan itu. Untuk ambil sertifikat, bilangnya gitu. Jadi bayar 7 juta, Bu. Oh iya wajar sih. Oh gitu. Iya kan tadi. Dia yang minta. Iya makanya sih gak tau kan ini dia yang pas. Dia yang minta 7 juta. Biasanya orang 70 juta kali. Oh gitu. Dia yang minta terserah dia kan. Tapi kan di BPN enggak gitu loh. Ibu harus bisa medain bukan BPN. Bagi orang yang bersangkutan. Mungkin ini bolak-baliknya. Iya. Terus gitu. 7 juta mungkin. Iya. Maksudnya ini udah lunas. Mana sertifikat? Udah gitu salah gitu ya? Iya Pak. Maksudnya orang ini terus gitu loh. Kenapa gak langsung BPN? Nah kalau yang perumah paling pojok itu langsung ke BPN dapet Pak langsung. Nah iya. Oh iya. Cintanya rumah yang pojok tadi. Dia mau jual rumah. Cuma dia bilang, saya gak bisa jual rumah. Karena sertifikat ini ketuker. Yang pojok. Yang pojok nih. Yang masalah. Yang pojok tuh ibu atau? Iya Pak. Biarin lusun aja deh. Iya terus gini. Sampai si ibu bilang gini. Pak kalau memang ada calon pembeli. Mau lihat sertifikat silahkan datang ke rumah. Ada nih kalau memang ketuker. Kan dia bilang alesannya gini. Saya pengen. Tadi kan mau minjem ininya yang asli. Awalnya dia minta. Kita gak kasih. Minta foto kopi juga. Dia bilang juga. Saya minta foto kopinya aja gak? Kita kasih juga. Udah ibu. Tujuannya. Udah varis aja dulu. Balik nama aja dulu. Oh gitu langsung aja Pak. Kalau ke BPN sendiri. Udah kemarin kita udah ke BPN. Tapi. Ya awalnya revisi. Tapi kan dia gak tau. Iya. Orang BPN gak tau divisi apa enggak itu tadi. Gitu. Nah kalau itu pengukuran lagi gak apa? Nanti. Kalau ibu. Ibu kan taunya. Makanya tadi saya tanya. Taunya ibu divisi itu siapa. Kan gitu ya. Iya. Ternyata. Dari tetangganya yang punya kepentingan mau jual. Jual. Kan gitu. Masa jual loh kok. Tanahnya. Di pinggir malah di tengah. Gitu. Gitu ya. Gambarnya gitu. Ketukar. Serat ukurnya aja ketukar. Nah ibu dipanggil gitu sama tetangganya gitu. Coba Bu sini Kak. Itunya sertifikat gitu ya. Iya. Yang ngurusin orang itu. Iya. Khususus daerah situ. Iya. 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 Wajar sih. Wajar sih. Wajar sih. Wajar sih. Sebenarnya wajar. 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 Logikanya gini. Ini. Ini BPN. Ada kekeliruan juga. Petugasnya lalai atau gimana gak ngerti tuh ya. Karena kenapa. Gambarnya tuh. Ibu yang sebelah sini. Di sini hook. Iya. Ya kan gitu. Tetangganya hook. Dapetnya di sini. Iya. Nah ibu di sini. Iya. Nah tetangganya kebetulan mau jual. Iya. Pas lihat orangnya pintar tuh yang mau beli. Lah ini kok posisinya Bapak di hook kenapa di tengah sini. Iya. Akhirnya ibu dipanggil gitu kan. Nah terus yang ngurusin itu gak salah juga sih. Karena orang BPN juga punya. Ya karena banyak di situ salah naro aja. Mungkin kolektif tuh berbarengan. Satu blok gitu. Yang ngurusin Bapak itu tuh. Iya. Iya kan. Nah. Biasanya buru-buru kan ada aja. Jadi yang ketuker lah gambarnya di sini. Yang di sini kesana gitu. Iya. Ya wajar sih. Yang bagus memang harusnya direvisi dulu. Gambarnya dibalikin sama tetangganya. Iya. Tapi syaratnya ada. Tetangganya itu datang sama ibu sama orang BPN. Jangan diserahkan ke orang yang pihak ketiga tadi. Iya benar. Karena kenapa? Asli-asli kalau di hilang gimana? Tetangganya juga bingung. Galangnya apa lagi? OP aja yang penting bisa ketawa ya. Itu maksudnya. Maksudnya udah antisipasi. Ibu perseratnya udah cocok. Udah nggak perlu minta tanda tangan Pak Ete. Oke. Oh saya. Ya baik. Iya kan. Kemarin plannya memang hari Kamis. Tapi satunya ibu. Kalau ada yang mau minjem sertifikat. Ibu harus ketemu orang BPN. Orang BPN petugasnya. Iya. Yang BPN juga banyak ya. Nah itu kok. Nah sekarang kalau dilihat aparat itu. Sekarang selagam. Maksudnya ada instansi tertentu. Belum tutup di bidangnya. Oh iya. Masalahnya ini orang BPN. Nah kan gitu. Kadang-kadang minjem-minjem bisa aja. Contohnya kita naik motor nih. Eh baru keluar. Ditangkap oleh polisi. Polisi itu kan bukan kerja di sini. Belum beli saja juga. Pasal dilewat. Pasal dia punya surat tugas. Oh wilayahnya bukan di sini. Gak taunya orang polisi kemana kan gitu. Baratnya begitulah gitu. Sebelumnya juga itu orang ini udah pernah minta data-data saya Pak. Iya datanya. Wajar sih. Kalau sebatas tetangga. Dia mau perbaikin. Tapi nya boleh. Saratnya perbaikin. Saya otomatis kan. Yang punya kepentingan administrasinya. Nanti ke BPN dengan ketiga. Tangga ibu yang salah sama yang ini dibenerin. Itu udah pernah ya diundusin sama dia Pak. Saya udah salah ini Pak sama yang orang ini. Kan karena kita gak kasih duit. Karena kita sudah revisi. Kita udah kasih awal. Udah sampai pengukuran ke rumah saya. Katanya nih orang BPN ke rumah saya. Ngukur-ngukur tuh Pak. Tapi abis itu gak ada lagi dia. Kayak menghilang gitu Pak. Saya hubung-hubung itu gak ada. Itu dalam rangka revisi. Oh oh katanya dia mau revisi. Itu tahun berapa dia nih? 2021 ya. Oh mungkin juga Covid masih kali ya. Iya bisa jadi mungkin Covid. Bawa Covid kali ya. Biasanya kena Covid. Terus dia datang lagi nih. Sekarang tiba-tiba bawa penjual ini. Eh bawa pembeli rumah yang sebelah. Mau revisi lagi. Terus minta data-data saya lagi. Loh bro koknya sih itu udah pernah bawa. Minta data-data saya. Sama adik saya. Ini adiknya kok bukti chattingnya. Minta data-data saya gitu kan. Sudah-sudah sampai diukur. Kok minta lagi ya. Saya marah. Makanya saya gak percaya siapannya orang. Jalan sendiri aja deh. Mendingan sama tetangganya ngomong langsung aja. Tetangganya mesti tinggal di situ. Oh enggak. Tetangganya gak tinggal di situ. Jadi dia mau jual rumah. Pasti pakai perantara juga dia. Iya. Karena dia memang gak tinggal di situ. Itu-itu lagi. Itu lagi. Punya kepentingan dia. Karena itu gak mau keluarin uang. Dia kan gini. Yang tetangga ini. Saya revisi ini semuanya ditanggung jawab sama yang. Ininya dia. Notaris yang dia tunjuk. Yang masalah ini. Dia gak mau ngeluarin uang sama sekali. Yang gak mau ngeluarin uang siapa? Tetangga ibu. Iya. Jadi mungkin karena udah. Ibu suruh ngeluarin tetangga. Eh saya. Ibu suruh. Mau ngeluarin uang. Enggak. Maksudnya tetangga. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau juga ya. Enggak mau juga pak. Dia juga mau mau. Gini. Yang keluarin uang itu sebenarnya ibu sama tetangga. Oh gitu. Harusnya. Tetangganya itu ngeluarin uang itu wajar sih ya. Ya karena salah. Walaupun salah petugasnya dulu. Iya. Salah naronya. Tapi mau gak mau. Sekarang petugasnya mungkin udah pindah. Sekarang mau gak mau kan ada administrasi. Iya. Logikanya. Keluarin uangnya bayar di BPN. Iya. Ada pengukuran lagi dan lain-lain. Diuji lagi lah. Gitu. Biar dibetulin lagi. Buat berita acara bahwa ini. Salah taruh. Gitu. Kalau itu sih gak masalah ya. Untuk bayar. Tapi jelas gitu. Oh jelas. Kalau ini sama orang gak jelas. Bisa-bisa. Yang sebelah rumah saya aja pak. Itu udah bisa 90 juta sama dia tetap. Dulusin. Itu juga 3 tahun pak katanya. Ternyata ada profesi seperti itu ya. Iya. Iya. Itu lagi. Tadi profesi apa? Biar iling. Ibu berarti komenmennya sama tetangga itu. Tetangganya tinggalnya gak di situ? Engga. Jadi biasanya kita janjian ya. Teman-teman janjian aja ya. Sama, jangan namanya pengurus tadi. Tapi tetap tetangga itu bawa pengurus itu pak. Karena dia memang pake orang ini gitu. Justru dia gini. Dia bilang. Bu. Saya serahin semua ke dia gitu. Jadi ibu nanti ketemuan. Kalau memang ibu mau ketemuan di BPN. Kan kita jadi kasih perjanjianya adalah. Oke kalau bapak pengen tau. Apa. Eee. Sertifikat ini. Kita bareng-bareng ke BPN ketemu di sana. Buat serahin gitu kan. Boleh kalau begitu. Iya. Tapi dia gak datang. Karena dia memang gak tinggal di situ. Dia lewat orang ini gitu. Ketemunya orang itu. Orang itu lagi. Orang itu udah ketemunya ibu. Minta duit lagi gitu ya. Oh ibu. Kasih lah gua gak. Maaf emang. Saya udah. Itu tuh. Apa. Itu. Kan yang saya bilang. Kita sama-sama kerja pak. Tapi cari dua. Bu. Tapi cari dua itu yang halal. Bu. Jangan yang begini. Kalau ini namanya beras. Gitu kan. Pemerasan gitu kan. Kita sama-sama. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Oh ibu-ibu. Ibu-ibu jadi. Tapi sih benar juga sih logikanya. Dia ngurusin. Makan gini ya. Kita gak sehujuan dulu ya. Ini contohnya saya nih. Orang disana dibilang calok. Bisa jadi. Karena begini. Ibu kan. Punya kepentingan. Mengurus surat. Datanya begini. Salah semua. Tetangga juga salah semua. Ayo ibu menguruskan semua. Kebetulan saya kenal orang BPN. Mungkin dia minta. Ongkos bolak-balik. Ya kan wajar dong. Iya gak. Transport-transport. Transportnya dia gitu loh. Cuma. Gak dealnya. Karena kenapa. Menurut ibu. Yang wajar dong. Transport kurang-paling. Kenapa. Dia mintanya. Orang satu liter. Ya dia mintanya 50 liter. Katanya. Dibilangnya. Katanya saya. Kan gitu ya. Gak dealnya begitu. Sebenarnya hak dia juga. Seperti dia ngitung. Lah waktu saya. Keluarga yang ninggalin keluarga saya. Ngurusin tanah ibu. Bukan begitu. Logikanya begitu. Berpikirnya ya. Dibilang katanya. Cuma. Ibu gak dealnya kayak. 50 liter sih. Bawa amat. Orang tanggrang cuma 1 liter. Minta 50 liter. Kan gitu ibaratnya. Gak wajar. Gak wajar. Intinya begitu. Nah itu negarisasi. Sampai. Sampai ketemu BPN. Petugas BPN kan juga. Bisa. Mengira-ngira disitu. Gitu aja paling. Katanya dia kenal apa deh. Apa. Ibu katanya kenal. Ketua. Eh apa. Kepala BPN. Bilangin aja sama ibu. Ibu jangan ngomongan begitu. Jangan kalah juga. Saya kenal mbahnya. Hahaha. Gua ammana wakpalanya. Mbahnya ini ya. Mbahnya ini ya. Gitu aja ya Pak. Enggak mbahnya BPN. Bercanda Bu ya. Iya. Gak masalah. Omong kan wajar-wajarnya. Sah-sah aja. Iya bener Pak. Tergantung kita aja mau ngambil beli apa enggak. Omongan itu kan gitu. Kalau kita berpikirnya. Benar-benar. Kita kan logika. Oh biasa-biasa orang. Tapi kalau kita punya keyakinan. Enggak. Kalau BPN. Yaudah ke BPN aja. Enggak usah pakai omongan begitu. Soalnya kemarin juga. Kita memang di push juga sama tetangga ya. Kemarin Pak. Saya kan nemuin juga. Pak tetangga itu. Karena dia. Pertama kita pernah bilang kan. Tapi Pak kita mau. Gila Bu. Kalau menurut saya. Saya memang harus di revisi. Revisi dulu ya Pak ya. Baru balik. Betulan. Kebetulan tetangga sekarang punya kepentingan Bu. Dia mau jual. Salah datanya. Besok-besok. Ibu. Datanya gak dibetulin. Ibu juga mau jual susah. Iya sih. Kan gitu. Nyari tetangga itu udah. Bidah kemana tau. Tapi ini bener gak Pak. Kalau saya ketemuan di sana aja. Terus langsung. Ya kan saya bilang. Yang penting ketemu orang BPN. Petugasnya. Yang menangan. BPN kan banyak nih. Petugasnya. Minta tanda terima. Kalau udah diserahin gitu aja. Intinya itu doang sebenernya. Gak perlu minta. Kesian. PRT nya. Jauh amat. Kenal juga siapa. Nah. Sama ibu aja. Masih. Belum nyatu. Di mana. Rumah yang mana. Itu salah. Berarti kemarin. Yang bilang ibu. Yang bilang siapa. Ketugas ini. Camat. Yang penuh kacang barat. Jadi gini. Jadi kan. Pertama kali. Tapi termasuk bagus juga tuh. Yang bikin surat itu. Tadi. Konsepnya. Saya punya salah. Itu langsung dari lurahan penuh. Pak Kujaya. Iya. Bagus juga. Baik juga ya. Baik tapi terlalu baik. Gak tahu wilayah. Iya. Jadi waktu. Sebelumnya maksudnya. Bikin sendiri yang dicamat. Iya. Bukan kemenangannya dong. Makanya saya bilang. PRT mau tanda tangan. Bukan kemenangan. PRT baik. Tapi bukan kemenangan gimana. Mau tanda tangan. Ada apa-apa. Gimana. Malah rekaya asana. Makanya kemarin saya pas bilang. Wah disini tuh. Mantan yang. Si mbaknya yang. Itu yang laundry. Makanya kemarin. Tentu balon. Mbak Rina. Mbak Fenty. Mbak Fenty. Mbak Fenty. Mbak Fenty. Mbak Fenty. Makanya. Bo. Coba itu aja gitu. Kanya sama. Ini kebetulan. Mantan. Temanya banyak. Iya kan. Kemarin kita ke tempat PRT. Terus ketemu. Apa. Mbak Fenty. Mbak Fenty. Terus ternyata ada Mbak Fenty disitu. Pertanyaan di goblok-gobrol. Mbak Fenty mau nyurahin ini. Terus nanya-nanya. Apa Belanya nggak ada disini. Gitu. Oh iya, karena rumah kan lagi direnovasi Terus gimana kita mau nitip berkas, yaudah Bu, ini saya mau ke sana gitu kan Udah doang tuh Bu, ibu anak balik ya Terus akhirnya, bener-bener lafas saya diarahin ke sini ya Tapi jadi ngerti lah paling nggak, paling masih ada ikut manjuk ketemu saya Ngerti dalam artinya suratnya jangan sampai dikasih aslinya ke tempat yang ibu ragu orangnya Memang orang ini Karena kenapa dia, wah ini ibu ini keretanya Gampang ini? Bukan gampang, malah anggil nih Oh anggil, malah anggil pak Dimatau dia anggil ya, awal gua kerjain bisa jadi kan kita nggak tahu ya Bikiran orang gitu ya Surat-suratnya Kita ngerti, bukannya sehujun ya, waktu itu si ibu ini yang istilahnya Kita sih bilangnya makelar ya, tapi nggak tahu sih Dia kan sempat gini, ketika dia mau bantu ini ya pak ya Kan dia hubungi saya langsung, karena kan Bu Rally kan percayanya ke saya Cuma dia, lu aja dia yang ngurusin Terus dia minta data Bu Nita tolong kirimin saya nih, PDF aja ya bu Terus apa aja, fotokopi Misalnya KTP si S.Harsoyo Terus semuanya deh data-datanya yang udah meninggal Terus saya bilang, pak ini udah meninggal Nah si ibu ini bilang, saya mau buat dia masih hidup Nah itu, saya takutnya disitu Saya nggak mau tuh Saya nggak mau kan Terus gini, pak Tapi kan ini Pak Harsoyo ini udah meninggal Saya harus nunggu surat akte kematiannya dulu gitu kan Terus dia bilang, nggak usah bu, nanti saya mau bikin seolah masih hidup aja Mungkin dia maksudnya mau mempermudah administrasi disana kali ya Cuma kan saya pikir, saya nggak mau nanti jadulnya kan kriminal Nanti kita kena semua Saya bilang gitu kan Yang norma-norma aja Karena dia mungkin di push juga ya, pak Yang sama yang tetangga sebelah Karena dia pengen buru-buru jual rumah Ibaratnya gitu Mau terima beres Ada sih, kayaknya sih tidak Cuma kayaknya dia pengen ini aja, ganti Itu karena ribet kali, apa Salah, salah Ini salah tempat Salah tempat Salah lokasi Kalau dia nggak mau Karena kan terima satire ini tiba-tiba kan itu udah bayar mahal nih Ya kemarin aku udah 7 juta, tau-tau salah Semuanya salah gitu loh Kok bisa begini ya, mbak, ya gitu Bisa salah sih Ya data-datanya kan gimana juga, susah juga Padahal akte jual beli tanahnya bener loh, pak Iya bener Akte jual beli tanah 7 juta sih mahal Kasih bapak ini biar supaya tahu Gue aja bi Kurusan begini di Jawa Timur Eh bener Sebelum ditutup sertifikat, pak Dibentuk sertifikat itu Luas tanah, nama Itu sebenarnya nomor, sama Bener Dari budek ke bokap gitu Cuma pas ketika Dari budek ke bokap Terus ada yang udah meninggal Aduh, ada wajah Iya itu Masalah gambar doa orang BPN Salah-salah nyerahin Ini kan sertifikat banyak nih, bu Ini satu, dua, tiga Sampai blok berapa Nah itu Yang ini Yang setting Yang setting itu salah Jual beli tanahnya bener loh, pak Semuanya AJB-nya bener Bener, semua nomernya bener Iya bener Kenapa jadi sertifikat kok salah semua Selain salah itu juga salah tahun lahir Iya kan? Iya Bahwa tahun 81 Nah, padahal tahun 58 Orang tua gitu kan Tapi disitu Di sertifikatnya pak Di sertifikatnya itu Salah tahun juga Harusnya kan orang tua itu kan Dia lahir tahun 58 Iya Kalau ibu sih Tahap-tahapnya Harusnya waris dulu Waris-waris Waris-waris Gini ya Sangat-sangat punya ibu Diborohin juga Ntar nggak Sama tetangganya Nggak Enggak lah Mudah-mudahan jangan sampai gitu ya Misalnya ketik aja mungkin Iya Makanya sih Saya nggak tahu nih sama Bilang sama orang BPN Salah administrasi semua Saya warisnya Harusnya dari mana dulu Ini yang mau dikerjakan Warisnya dulu dibalik nama ke ibu Baru di administrasinya Dibetulkan Tapi saya takut ya Ini orang ini Ini kenal semua orang BPN Enggak ngaruh Enggak ngaruh Enggak ibu langsung ke orang BPN Ibu kalau perlu Nyerahin sertifikatnya ke orang BPN Apa bawah setelah polisi pak Bawa polisi pak Biar saksi mata gitu Dinyerahin Nyerahin ke orang BPN Orang BPNnya bikin tanda terima saya ya Surat sertifikatnya Kalau yang tanda terima itu Sebelah saya Sama bapak itu terserah Yang penting saya Tanda terima sertifikat saya Karena ketemunya orang BPN Itu maksudnya Jadi enggak Enggak ngambang Boleh datang Dua tiga nih Yang ngurusin ya Yang saya ngurusin Datang ibu Ya Sama yang tetangganya Tetangganya saya ngurusin Ya Temu saya Ibu Minta tanda terimanya Tanda terimanya Sama orang BPN Langsung kasih Nah Punyanya pak Tetangganya Kan saya nih Yang ngurusin ibu Enggak suka Anggapnya yang ibu Enggak suka Yang ngurusin Biar tetangganya saya yang pegang Tapi minta orang BPN Tanda terima ibu ya minta Ibu gitu Jangan sampai ke dia lagi Sendiri-sendiri Gitu Emang semua semuanya Emang harus dituker Harus dibalikin Tergantung orang BPN nya Mau balik nama dulu Administrasi atau Kalau yang di akal-akalin tadi Wah seolah-olah Masih hidup gitu kan Ibu kesian juga Pasti dibintain data KTP KTP nya Sudah tekan di kuburan Mau balik uang Pasti kan sudah ada nomor ini Nopak kematiannya Masa Tapi kematian kalau di cek kan Pasti ada nomor Iya makanya kan beda gitu Administrasi Kan jadi tambahnya Jauh lagi administrasi nya Iya Kalau Tangkep Tangkep sih Astagfirullahaladzim Masih dipanggil Dipanggil ke apa Jadi kita cuma itu aja ya Bawa sertifikat sama itu aja nih Udah Sertifikat waris itu aja KTP-KTP nya Terus menyerahkan sama petugas BPN Tandatrimen nya pegang Jangan dikasih yang ngurus tadi Iya Tapi kalau masalah duitnya Saya gak ngerti deh tuh Masih ke siapa Tanya orang BPN nya Maaf Pak Kan tetangga sebelah juga dapet ini Katanya dia udah isi semua penuh Kita juga isi juga gak Iya dong Sama-sama isi Sama-sama Oh oke Oh oke Soalnya kayaknya orang sebelah nih kayak Apa ya Mungkin karena Kepentingan tadi Kepentingan mau jual tadi Gimana caranya orang mau jual Kan terhambat dia tuh Ada sih keluar yang sempatnya Saya tanya Mana pembelinya Kita lihat Gak ada Cuman yang orang yang Masa tinggal itu aja Gak tahu 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 Lagi penyerahan itu sama adik saya, itu kayak dihipnotis ya Jadi ngecek-cek itu kayaknya benar gitu loh Ya enggak, bukannya benar, emang enggak paham Emang enggak paham ya Allah Awam banget sih, awam Lah kita sehari-hari aja mesti lewat Itu orang BPN itu kerja sehari-hari mesti lewat, berarti kan gimana Ibu Bukannya kita benar, tapi Ibu Berarti ini enggak perlu ya Allah, apalagi kita capek-capek ya kan Ibu Pejabatnya itu kan adiken Yang benar, tapi kenyataannya begitu kan, salah kan gitu Gimana Ibu? Menurut pejabatnya aja udah benar, kan gitu Benar pak, benar pak, benar Aduh, barang tadi ini semuanya Amin Sudah kasih, apaan ya? Agir pokok gitu Kita benar-benar awam, enggak ngerti kan Sedangkan mereka pakai notaris kan misalnya Pak pakai notaris dan otaris itu yang Itu kan aja bukan notaris Udah ke BPN sana ya? Udah Nanti itu kepala kantornya, Ibu Sinta Ibu Sinta